Saya pikir memang ini menjadi sentimen negatif yang menekan harga batubara. Tapi saya melihat sebetulnya faktor yang membuat harga batubara masih tinggi, masih sangat kuat. Yaitu faktor perang Rusia dengan Ukraina yang menyebabkan pasukan gas ke Eropa, terutama Eropa Barat, kurang banyak, bahkan mungkin nanti bisa berhenti, yang kemudian mereka mengganti dengan batubara, sehingga permintaan batubara meningkat pesat. Jadi kebijakan Cina ini saya pikir tidak menekan, cuma saya pikir tidak terlalu banyak. Terakhir harga juga masih di Rp380, yang kalau kita bandingkan posisi normal harga batubara itu kan sekitaran Rp70-Rp80. Jadi jauh meningkat dibandingkan posisi normal. Dan memang harga batubara ini mengekor ke peningkatan harga minyak, harga gas. Harga gas itu meningkat hampir 10 kali lipat. Harga batubara sekitar 5 kali lipat, kalau dibandingkan posisi normal. Oke, berarti bukan menjadi satu faktor katalis pemberat. Mbak Esa juga melihat yang sama dengan yang Pak Den dilihat. Karena levelnya terlalu jauh. Kalau kita bicara normalisasi, Rp70 per metrik ton sekarang sudah melaju di atas Rp350, bahkan ke Rp400. Jadi kalau cuma karena faktor Cina saja, tampaknya tidak akan ada, maksudnya tidak terlalu berat menuju ke level normal. Tapi mungkin tertekan atau tidak dengan adanya ini? Mungkin seperti Pak Dendi bilang juga tadi ya, bahwa Cina memang memberi sentimen negatif. Tapi ada faktor lain seperti harga gas. Kita ingat bahwa setelah persoalan gas di Eropa terjadi, harga batubara juga melonjak. Karena Eropa kemudian mencari batubara sebagai sumber energi alternatif bagi gas. Dan kemudian harga gas melonjak tajam. Dan kemarin juga selain karena Cina, Partai Komunis Cina juga ada pelemahan harga gas. Karena pasokan gas di Eropa sudah mulai membaik dengan adanya aliran dari Norwegia dan Amerika. Dan ini akan setidaknya mengurangi kekhawatiran pasar mengenai pasokan gas Eropa ya, untuk musim dingin ke depan. Dominasi dari titik komunis Cina ini cukup besar ya, sampai bisa mempengaruhi pemerintah juga begitu ya. Memang sebesar apa sih sebenarnya nanti akhirnya akan membawa arah dari level mungkin level tekanan batubara? Karena kita sekarang sudah melihat energi saja hari ini pun juga terkoreksi di pasar saham kita gitu ya. Akan seperti apa sih Mbak Asya yang Anda lihat? Kita harus ingat bahwa Cina ini salah satu konsumen, pasti adalah konsumen terbesar dari batubara. Jadi apapun yang terjadi di Cina, apapun kebijakan di Cina itu pasti akan berpengaruh ke pasar harga batubara. Dan sebenarnya kalau tidak ada persoalan di Eropa harga batubara kemungkinan juga tidak akan setinggi ini. Karena permintaan dari Cina masih rendah. Kita tahu pertumbuhan ekonomi Cina tidak terlalu bagus untuk tahun ini. Dan dengan permintaan yang melandai dari Cina harga batubara tapi tetap tinggi karena adanya permintaan yang kuat sekali dari Eropa. Dan ketika permintaan dari Eropa mulai melandai ini akan berjalan seiringan sehingga harga batubara pun turun. Walaupun ya kita harus ingat bahwa seturun-turunnya harga batubara ini masih sangat tinggi dibandingkan normalnya mungkin di 2018 yang sekitar 90-100 juta. 100 per ton ya dolar per ton ya. Dan itu juga masih menguntungkan ya buat anda karena produksinya kan hanya butuh 30 dolar katanya ya. Jadi masih untung dengan level normal yang ada. Pak Dendi kalau dilihat sebenarnya dari sisi batubara apakah memang saat ini masih menjadi satu-satunya cadangan utama energi terbaik untuk Cina? Ataukah mungkin Cina lagi melirik begitu ya yang lain sehingga nanti akan ada diversifikasi menuju ke sana. Nah kita tahu kan akan ada green energy sebenarnya. Seperti apa Pak Dendi? Biar gimana pun batubara punya keunggulan yang belum tersaingi dengan renewable energy. Kalau dihitung jaya per KWH-nya itu lebih rendah dibandingkan renewable energy. Terus kedua juga batubara ini bisa menghidupkan pembangkit listrik yang biasanya disebut sebagai base load. Jadi dia nyala terus. Kalau renewable itu banyak naik turunnya gitu ya tergantung kondisi alam. Kayak tenaga angin atau solar panel itu kan tergantung alam. Kecuali panas bumi. Nah memang Cina itu sebagai konsumen terbesar batubara di dunia itu hampir sekitaran 4.000 juta ton setahun. Mereka import sebetulnya relatif kecil ya sekitaran 10 persennya lah sekitar 300-400 juta ton per tahun. Dan memang Cina menjadi penentu pergerakan harga batubara ya. Tapi terakhir ini lebih ditentukan oleh perkembangan di Eropa ya karena situasi perang tersebut. Ya apakah ini juga sebagai salah satu indikasikah Pak Dendi gitu bahwa mungkin mimpi green energy atau menuju energi hijau di negeri Tirai Bambu ini masih berat begitu Anda melihatnya seperti apa? Sebetulnya agak mix up ya. Jadi dengan harga batubara yang tinggi ya sebetulnya kesempatan buat renewable energy tumbuh. Karena renewable energy secara umum harganya lebih mahal ya. Ya walaupun mungkin ini sementara tapi saya pikir sementara juga relatif agak panjang. Jadi ini ada semacam windows ya untuk renewable energy. Walaupun di lain sisi ya ini juga membuat terutama negara Eropa ya karena mereka kekurangan pasokan listrik ya. Yang simple itu memang batubara gitu. Jadi ada plus minusnya juga nih dari kenaikan harga batubara terhadap perkembangan renewable energy. Oke yang baik saya lihat seperti apa? Transisi energy mungkin ya di China ini seperti apa? Karena kan kita lihat bahwa memang mereka masih memilih batubara dan sepertinya juga masih jadi cadangan energi terbaik juga di China ya itu adalah batubara. Apakah ini juga berat untuk China untuk diversifikasi atau transisi ke energi hijau? Seperti pada yang dibilang ya batubara itu bagaimanapun punya keunggulan dari mungkin simple dan lebih murah. Dan jangan lupa China baru saja mendapatkan pelajaran pahit yang sangat pahit ya Agustus kemarin ketika kekeringan yang sangat luar biasa terjadi di Agustus lalu. Kemudian membuat sekitaran berapa produksi listrik mereka dari tenaga air itu berkurang drastis. Dan itu membuat sampai produsen menutup beberapa perusahaan menutup operasinya karena harus merelakan produksi listrik air dari PLT mereka untuk rumah tangga ya rumah tangga. Dan itu membuat China tersadar bahwa oke renewable energy jalan tapi kita juga tetap harus mempunyai plan yang lebih baik ke depan. Dan saya pikir China juga membuat bahwa renewable energy penting ke depan tapi tidak boleh lepas begitu saja bahwa Eropa pun mendapatkan pelajaran seperti itu ya. Mereka bertumbuh kepada energi terbarukan baik dari angin, dari solar, kemudian ketika perang kemudian terjadi ternyata mereka tetap sulit lari dari energi fosil seperti batubara yang mudah didapat. Jadi berat ya? Walaupun kalau misalnya diversifikasi atau transisi energi pun dilakukan sebenarnya di China? Sebenarnya mereka melakukan ya karena mereka punya target-target misalnya bahwa mereka akan mengurangi non fosil sumber energinya untuk dari mereka menjadi sekitar 25 persen di 2030 meningkat dari 20 persen pada 2025. Artinya mereka punya target besar tapi bahwa mereka pun tidak melupakan harus ada salah satu sumber energi yang menjadi pegangan ketika semuanya mungkin sulit dipegang. Satu-satunya adalah batubara. Batubara mungkin menjadi alternatif yang gampang didapat dan lebih murah sehingga mereka harus lagi-lagi mungkin bergantung kepada batubara karena produksi distrik China 60 persen masih tergantung batubara. Dan ini sangat memberatkan kalau mungkin tiba-tiba harus beralih ke energi terbarukan secara mendadak. Oke Pak Dendi kalau dilihat dari kondisi saat ini ya apa sebenarnya pelajaran untuk Indonesia nih ya kalau dilihat dari sisi dampak kebijakan produksi batubara China apakah ini akan nantinya terdampak juga ke ekspor kita dan cukup besar gitu ya dampaknya ini akan seperti apa Pak Dendi? Saya pikir ya mungkin saja kalau China mengenjot produksi ekspor kita menurun ya tapi data terakhir ekspor kita ini membaik ya terakhir itu data bulan Agustus ekspor kita itu udah 16 juta ton ya. Sebelumnya sempat turun sampai di bawah 10 juta ton dan memang ada pergeseran pasar ya kita ekspor ke China meningkat dan menguasai bangsa pasar di sana tapi di India turun karena India diisi oleh Australia karena Australia tidak ekspor ke China ya sejak akhir 2020 karena mereka ada konflik politik. Nah tapi juga ke Eropa ekspor Indonesia mulai ada juga gitu ya. Jadi sebetulnya dari sisi potensi ekspor saya nggak melihat ada terlalu anjaman serius dalam jangka pendek untuk diterja ekspor batubara ini.